Terima kasih Ngomong aja nerocos Saya masih ingat tentang smiling voice Padahal itu ringan Smiling voice itu Betul, itu ringan Itu sangat ringan sekali Tapi itu sangat membantu sekali ya Smiling voice ya Dulu itu kalau saya ngomong Itu kayak orang marah-marah gitu Udah gak marah ya Sebetulnya itu ngomong gitu Orang terasa Tapi istri saya sering ngomong Itu audien kok dimarahin kayak gitu sih Oke Mas Dut Alhamdulillah Kabar baik ya Ini hari ini kegiatan dari mana aja Mas Dut? Saya itu Baru sampai semarang jam 2 pagi Oh my God Ya terus? Subwan Habis Subwan Ketemu-tamu Dari Seragen Selain meeting Habis umatan baru pijat Jadi ritual kita sama tuh Salah satunya adalah pijat Mas Kalau saya udah ngisi Pijat sama tuh pulang Pijat Itu tandanya kita gak pernah olahraga Karena pijat itu Sokat untuk Biar tubuh kita bisa lebih bugar Oh gitu ya? Mas Dut Malam hari ini Alhamdulillah yang bergabung Cukup banyak nih ada 112 orang Semoga terus berambah Bermanfaat gitu ya Amin amin Kita ingin Ingin berbincang tentang Ada tak hubungan Public speaking dengan branding Mas Dut Mas Dut Mas Dut Gimana Mas Dut Apa yang Mas Dut Rasakan ketika Mas Dut Mulai berbicara di depan publik gitu Mas Apakah ketika itu Mas Dut Public speaking itu Mempengaruhi brandingnya Mas Dut Atau seperti apa? Mas Dut Mungkin bisa Cerita kepada orang Oke Baik teman-teman semuanya Saya mau cerita dulu nih ya Berarti Kalau ngomongin tentang public speaking Dan apa hubungannya dengan brand Personal branding saya gitu ya Tujuannya Bangun brand diri kita Sebetulnya buat apa sih? Kalau saya nggak mengakui gitu ya Bahwa saya nggak melakukan Personal branding kok Yaudah apapun itu Nggak mengakui Kalau kita nggak Membangun personal brand Pokoknya Kalau kita Butuh untuk Dipercaya orang lain Itu sebenarnya Aktivitas dari branding Walaupun Anda Tidak mengakui Kenapa Mungkin mulai dari situ dulu Apa sih Pentingnya Program personal Contohnya gini deh Misalnya nih Kang Lugi mau beli madu Madunya madu asli ya Madu murni Tau kan bedanya Kalau madu asli Itu katanya Bisa bikin piring pecah Ya betul sekali Ini tau Berarti udah profesional Berarti udah pengalaman Kang Lugi nih Ya Kalau diberapa Di rumah Bisa buat kering pecah Buat keriputan Dan lain-lain ya Itu tanda-tandanya Madu itu asli Nah tapi ini Kang Lugi anggap aja Pengen beli Madu murni Kang Lugi pengen beli Madu murni Dan Kang Lugi udah punya Pemikiran Punya Pilihan Sepertanya akan membeli Dari brand yang namanya Asiva Suatu ketika Ini ada temen yang Nah nawarin Kang Lugi nih Temen Temen deketnya Kan saya jualin Madu asiva kan Harga 75 ribu Kemudian Ada sales Lain yang nawarin Kang Lugi Di saat yang bersamaan Harga 75 ribu juga Dan Madunya asiva juga Sama Harga sama Brand sama Kalau Kang Lugi beli Beli dari yang mana Beli dari temen Kenapa alasannya Karena lebih Percaya Lebih dekat Ya bantuin temen juga Ya oke ya Nah Artinya Kalau kita pengen Jualan kita laku Pertama orang tuh Beli diri kita dulu Oh my god Dalem banget Yes Yes Seperti Kang Lugi Tadi disampaikan ya Di awal Dari waktu pengantar Bahwa sebelum Kalau kita memang produknya Nggak bisa dijual Bukan nggak bisa dijual Produk ini biasa aja Pastikan kitanya Nggak biasa gitu Contohnya Madu asiva Dengan yang kita jual Dengan Madu asiva Brand lain Dengan yang jual Orang lain Sama gitu Tapi yang ngejual beda Dan itu personal brand Ini jadi Gak apa-apa ya Agak menencek sedikit Personal brand Jadi gimana caranya Atau step-stepnya mas Biar Biar personal branding Kita muncul Ini banyak ya Yang sudah menjualan Dan jualannya Apalagi di Red Ocean Wah banyak orang Yang menjualan Nah gimana caranya Kita muncul Dengan personal branding kita mas Oke Ini kayaknya Menyimpang dari topik nih Tapi Nggak apa-apa ya Tapi tinggal hubungan Public speaking Oke oke Siap Siap Nah gimana caranya Yang pertama Jelas kita tentukan Gini Apa sih yang membuat Orang percaya Apa sih yang membuat Orang percaya Kalau misalnya Tadi Kang Lugi Mempercaya Saya lebih baik Beli dari teman Karena Kang Lugi Percaya sama teman Begitu kan Iya Ternyata Faktor percaya itu tadi Bisa di breakdown Bisa dipecah Bisa di chandown Lebih kecil lagi Ada dua hal Yang membuat Seseorang Percaya kepada kita Yang pertama Kompetensi Kompetensi Oke Kompetensi Artinya kita kompeten Untuk menyelesaikan Masalah customer kita Kita kompeten Menyelesaikan Masalah teman kita Kita punya Kompetensi Untuk menyelesaikan Masalah orang-orang Di luar sana Artinya kita dipercaya Oleh mereka Untuk menyelesaikan Masalah mereka Itu kompetensi Nah itulah Kalau dalam bahasa Perni Yang disebut dengan Positioning Contoh misal gini Kang Lugi Percaya sama saya Tapi kemudian Ketika Kang Lugi Mengatakan Mas Duri Saya sekarang kok butuh Ahli Finance ya Kemudian saya menawarkan Kang Lugi Kang Sama saya aja Saya juga bisa finance Kira-kira Kang Lugi Ragu-ragu atau enggak Sama saya Frankly speaking ya Mas Ragu-ragu Ragu-ragu ya Karena kompetensinya Mas Duri Di branding Bukan di Accounting Itu Poin intinya Poin intinya Yang pertama Kalau Anda ingin Membangun personal brand Maka tentukan Anda Ingin dikenal Memiliki kompetensi apa Atau makanya tentuin dulu Saya punya kompetensi apa nih Yang ingin orang Kenal tentang saya Yang ingin orang Mencari Ketika mereka punya masalah Tertentu mereka carinya saya Itulah posisinya Kalau saya butuh Kalau saya butuh Yang namanya public speaking Saya hubungi Kang Lugi Nah makanya saya Sampai private Saya hubungi Kang Bisa enggak private Ke Semarang Karena workshop Kalau aman Ya udah deh Saya di private aja Sama Kang Lugi Kenapa? Karena saya Sama Kang Lugi Karena saya anggap Kang Lugi Bisa menyelesaikan masalah saya Andai kata Kang Lugi Tidak konsisten Sebelum-sebelumnya Enggak konsisten Kalau bikin konten Tentang public speaking Mungkin Kang Lugi Bikin kontennya Public speaking Finance Brand Marketing SDM Mungkin saya enggak akan Mengingat Kang Lugi Ini orang punya kompetensi apa sih? Nah maka Yang pertama Teman-teman Tentukan ya Saya tentukan Apa yang kompetensi Yang ingin dibangunin Ketua komunikasi Karena Konsisten dan kontinu Bahwa kita Memang expert Di bidang itu Sehingga Kalau kalian punya masalah Tentang itu Katanya saya Nah kadang-kadang Kita pengen menjadi Segala-galanya Kita pengen bisa Memecahkan banyak Masalah orang Bisa enggak kayak gitu? Bisa Kalau manusia di dunia ini Yang bisa begitu Cuma Anda Gitu Yang pertama ya Yang pertama Kalau kita Bangun personal Maka Yang pertama Adalah Kita Membangun kompetensi Menentukan kompetensi kita Apa? Yang kedua Yang kedua Yang kedua Saya mau nyapa dulu Adinda saya Kang Dewa nih Hadir Masya Allah Masya Allah ya Kalau madu-maduan Itu udah Rusuh lah Pokoknya lah ya Expertnya beliau lah Udah lah kan Iya Gak usah-gak usah Dibas lagi Oke baik Yang pertama adalah Kompetensi Yang kedua Yang kedua Kalau kita Mau ngebangun Personal brand Adalah Berilaku Behavior Ideologi Narasi yang kita bawa Itu wajib Contoh misalnya Ini ada dua orang Ada dua orang Yang Kang Nugi Sama-sama kenal Sama-sama deket Keduanya Sama-sama Anggap aja Namanya Anton sama Budi Anton sama Budi Ini punya Level Kompetensi Untuk menyelesaikan Masalah AC Kepintaran menyelesaikan Masalah AC level 8 Sama-sama level 8 Sama-sama pinter kan Sama-sama kompeten kan Artinya kalau Kang Nugi Mau servis AC ya Kedua orang ini Ada di kepala Kang Nugi Atau minimal Ada di HP Kang Nugi Nah ini Teman-teman semuanya ya Kiran Pikiran kita Menyimpan Memori Itu biasanya Nama orang Di belakangnya ada posisioning Seperti kalau kita Nama kontak di HP Itu cara kita Menyimpan Memori Nama orang Belakangnya posisioning Nah makanya kalau kompetensi kita Berubah-ubah Itu otak bingung Ini mau disimpan pakai apa Karena ketika bingung Maka nggak disimpan Itu yang Tambahin yang pertama Yang kedua adalah Nggak salah penting adalah Tentang narasi Apa itu narasi Kembali ke Anton dan Budi Keduanya punya Kepintaran kompetensi Untuk menyelesaikan Masalah AC Level 8 Sama-sama level 8 Anton sama Budi Tapi Si Anton keramahannya Level 10 Sorry Level 7 Anton keramahannya Level 7 Dan si Budi keramahnya Level 3 Kang Nuki sama-sama kenal Sama-sama pinter keduanya Pilih mana Kang Level 7 Kenapa? Yang lebih baik Yang lebih ramah Yang lebih menyenangkan Apa hubungannya sama AC-nya beres? Kan sama-sama AC-nya beres kan? Iya Iya Benar-benar Karena lebih nyaman Karena tadi ya Kalau saya bicara tentang Why people Apa ya Mendengarkan kita Mengapa orang mendengarkan kita Itu kan 3 kali They love you They Make them important And good gitu ya And feel good Juga Make them belong to the group Jadi memang Karena kita cinta sama orangnya Terus kita memang nyaman Sama orang tersebut Betul Dan Saya milih yang Yang 7 tadi Jadi kalau kita berbicara Secara psikologi manusia Ya manusia 90% Mengambil keputusan Karena emosionalnya Karena rasa nyaman Artinya tentang narasi Tentang berlaku Ini menjadi faktor yang dominan Artinya ini faktor Di dalam brand itu 90% pengaruhnya Yang saya sebut Dengan emotional value Kalau di dalam konsepnya Nema Way Nah Kalau ternyata Emotional value Tentang attitude Berlaku Kemudian Narasi yang dibawa Ideologi yang kita sampaikan Ini berperan 90% Berarti kompetensi Tidak penting Hanya 10% Mendingan kita abaikan saja Kita fokus saja Yang 90% Oke Kalau kita itu diabaikan Yang 10% tadi Yang kecil Kita abaikan Apa efeknya Kita contoh lagi ya Jadi Anton Level 8 Pintarnya Ramahnya level 7 Si Budi Kepintaran Menyelesaikan masalah asli Level 8 Dan Ramahnya level 3 Ada lagi yang ketiga Cecep Si Cecep Ini kepintaran Menyelesaikan asli Level 3 Tapi keramahnya level 10 Ya Kayak Ini ada 2 orang nih Tinggal Budi sama Cecep Budi keramahnya level 3 Tapi kepintarannya level 8 Cecep Kepintarannya level 3 Keramahnya level 10 Kang Lugi pilih mana? Ini tulihan yang sulit ini Buat saya Tapi Saya kayaknya Akan tetap Cari yang skillnya lebih baik mas Oke Skill yang lebih baik Walaupun dia gak ramah Ya walaupun gak ramah Pokoknya ya biarin aja Lu kerja dah gitu Oke Itu pilihan manusia normal Artinya Walaupun itu berperan 10% kompetensi Tapi itu menjadi pintu masuk Oke Itu jadi pintu masuk Keramahan Itu Narasi yang dibawa Itu menjadi Yang mengikat Supaya gak pergi ke tempat lain Tapi kalau gak ada kompetensi Gak akan ketarik Merekat ke tempat kita Jadi dua-duanya Ini harus kita bangun bersamaan Kita menjadi orang Yang bisa dipercaya Karena kompetensi kita Yang kedua Kan kita pun ramah Orang cinta dengan kita Orang suka dengan kita Karena cara bicara Dan lain-lain Termasuk apa yang kita bicarakan Nah Termasuk dalam emotional value Contohnya gini Contoh nih ya Contoh Contoh paling gampang Waktu pilpres kemarin Pilpres kemarin itu Saya mengalami banyak pilpres Tapi pilpres kali ini Dua tahun ini Pilpres yang paling sengit Menurut saya ya Karena Itu dua kuku Yang mewakili Dua ideologi Nah Ketika kita memilih Satu calon pasang tertentu Misalnya Misalnya Saya pilih nomor satu Misal Ini misal Saya pilih nomor satu Kemudian Saya bela mati-mati Saya nomor satu Kemudian ada teman kita Yang mungkin rekan kerja kita Itu Memilih Yang berlawanan Dari yang kita pilih Dan termasuk Pembela Bela Orang yang di sebelah sana Itu Kita bisa jadi gak nyaman kok Itu kita bisa Dia pintar Kompetensinya oke Tapi dia menjadi orang yang gak nyaman buat saya Bisa jadi Ketika saya ada pekerja Saya gak ngasih ke dia Sampai ke ideologi gitu ya Iya ideologi Itu bagian dari emotional value Oke Jadi Kalau mau ngebangun brand Jadi apa nih yang Harus dilakukan tadi Yang pertama Tentukan Kita pengen Membangun brand kita Memiliki kompetensi apa Personal brand kita Yang kedua Kita punya narasi Yang kita sampaikan Di belakang kompetensi kita Contoh misalnya Kalau saya Saya sering Makanya kalau di Konten-konten Instagram saya Itu saya sering Secara kompetensi Memang saya membangun Saya praktisi brand Kalau praktisi brand saja Di situ masih banyak kompetitor-kompetitor yang ada Terus apa perbedaan kompetensi saya Dengan mereka Yang Yang Sama-sama brand gitu ya Saya bikinlah yang namanya subkategori Kalau katanya Pak Budisman Ini yang sebut dengan zoom in Saya masuk Brand yang holistik Yang bukan cuma ngomongin Tentang iklan dan logo aja Oke Kompetensi saya Kemudian Secara narasi Emotional value Purpose Big boy Yang saya sampaikan Kenapa kok saya Mau melakukan ini Kenapa kok saya memilih Pasarnya UKM Kenapa kok saya Membawa ini Brand secara holistik Nah Setelah saya didalami Lebih dalam lagi Saya Di Nema punya sebuah Metodologi yang dimana Untuk menemukan purpose Dari brand-brand Klien Termasuk waktu itu Saya minta Team saya untuk Minta team saya Untuk melakukan Interview ke saya Menemukan purpose Di saya apa sih Karena gak bisa Menemukan sendiri Itu harus butuh Bantuan orang lain Untuk bisa menemukan purpose Makanya saya minta Ke team saya Kenal Mbak Sasa Saya minta Tolong saya di interview Saya pengen menemukan purpose saya Akhirnya ketemulah Sebuah purpose Dan disusunlah Kalimatnya menjadi seperti ini Membantu setiap Untuk mencapai mimpinya Itu purpose saya Jadi kata-kata dream Itu kalau teman-teman Cek di hostingan saya Itu sering muncul Kalimat kata-kata itu Kenapa? Karena saya pengen Membantu Kalian itu mencapai mimpi kalian Membesarkan bisnis Mimpi untuk bisa Berbagi lebih banyak Kepada orang lain Nah Itulah Tentang Bagaimana cara Membangun brand Gitu kan Lugi Pasal brandnya Bila kita punya Kompetensi yang banyak Gimana mas? Gak bisa Pilih salah satu Atau Bila kita punya Bisnis yang banyak Biar kita dikenal orang Dengan personal branding Kita kan Misalnya gini Saya bisnis misalnya Tapi bisnis saya Macem-macem tuh Misalnya ada fashion Ada juga Travel Ada juga Training Ada juga apa Nah terus bagaimana Cara mengkomunikasikan itu Sehingga personal brandnya Tetap satu gitu mas Oke Yang gak usah dikomunikasikan Gak usah dikomunikasikan Gak usah Yang lain gak usah Yang lain gak usah Kita mau lekatkan Di bisnis kita yang mana Oke Steve Job Steve Job itu kan Sebetulnya bisnisnya banyak Contoh termasuk Pixar Pixar itu kompilnya Steve Job Tapi kan gak dikomunikasikan Steve Job Nempelnya sama Apple Jadi ada satu yang nempel Yang itu memang menjadi purpose Yang itu memang menjadi perwakilan purpose saya Gitu ya Kalau yang lain kan paling hanya untuk Akselerasi keuangan Kita invest Kita punya Kita lahiran bisnis kedua Ketiga keempat Bisa jadi gak sesuai dengan purpose kita Karena hanya Hanya pragmatis Karena pasarnya gede gitu kan Itu dia Link-linknya sama purpose-nya itu ya Ya kliknya sama purpose-nya Ini 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 dapat banget Saya Saya yang dapat banget nih Jadi bukan hanya teman-teman yang ada di rumah Tapi saya juga dapat banget nih Saya nulis purpose saya mas Jadi saya nulis purpose saya adalah Saya Guru kebaikan yang membantu orang-orang untuk bisa berbicara dengan baik Sehingga bisa memberikan inspirasi kepada orang banyak untuk berbicara kebaikan Jadi saya ingin di perantara orang-orang untuk bisa ngomong gitu loh Oke Ini jadi clear ya Jadi memang Pokoknya yang kita komunikasikan adalah yang sejalan dengan purpose kita gitu ya mas ya Betul Betul Wow Oke sekarang Bicara tentang public speaking Atau tentang How to communicate Bagaimana cara mengkomunikasikan Personal branding kita Sehingga kita dikenal sebagai itu mas Kuncinya sederhana Konsisten dan kontinue Kita ngomongin tentang itu terus Ya kalau kita bicara secara konten ya Kita bicara secara konten-konten kita konsisten Apa yang kita bicarakan Jangan Jangan Ganti-ganti seperti tadi tuh Kalau kita pengen dikenal sebagai penjual madu Ya kita ngomongin madu aja Setiap hari di dalam grup Bukan ngomongin madu ini Bukan berarti ada jualan madu ya Ngomongin tips madu yang Gimana membedakan madu asli madu palsu Apa khasiat madu Di dunia ini ada seribu macam madu Di negara manakah madu penghasilan Penghasil madu terbaik Pokoknya supaya orang tahu Ya kalau madu Expertnya dia lah Kalau yang madu yang hidup Expertnya Kang Dewa Gitu misalnya Saya curiga nih Mas Mas Dodi ngomongin madu terus Kayaknya ada maksud Enggak lah Enggak ada maksud Ini sebagai contoh aja Ini sebagai contoh Konsisten Ya konsisten untuk terus Membicarakan itu ya Mengkomunikasikan itu ya Betul Komunikasi efektif mas Jadi gini Ada orang yang bertanya sama saya Kang gimana caranya komunikasi itu efektif Saya bilang satu Kita punya nilai tambah Bicarakan dengan cara yang tepat Apa Disampaikan dengan cara yang tepat Dan yang ketiga Ya disampaikan gitu Jangan sampai itu narasi Jangan sampai disimpan itu Apa Konten kita Ya sampaikan kepada banyak orang Sehingga orang tahu Apa kompetensi kita Dan memang Rich people itu adalah Orang yang Always share value Always share personal value-nya Tapi orang-orang yang Poor people itu Mereka jualan pun Jualan nilai dirinya aja Malu-malu Stand Oke Menyampaikan terus Yang kedua konteksnya Cara menyampaikannya Yang tadi seperti Kang Nugi sampaikan Yes Banyak kita punya value yang Saya sering menemukan ya Saya sering ketemu dengan orang-orang yang baik Orang-orang yang punya value keren Tapi ketika mereka Mengkomunikasikan kebaikan mereka Bukan Mengkomunikasikan Apa yang mereka miliki Mengkomunikasi bagaimana cara mereka Membicarakan sesuatu yang mereka buat Yang mereka ingin create Narasi yang mereka sampaikan Ternyata Mereka tidak menyampaikannya dengan baik Penipu Yang mereka menggunakan teknik public speaking yang keren Itu bisa dipercaya kok Oh bener Banget Gara-gara konggungnya Orang yang baik Betul Orang yang baik Berkomunikasi dengan cara yang buruk Itu bisa diterima dengan buruk Jadi kita harus punya konten yang baik Yang kedua konteksnya Cara menyampaikannya pun harus keren Oke Nah dulu kang Saya waktu ini cerita dikit ya Kita buka bisnis itu dari tahun 2005 Buka bisnis yang derajat celsius ya Percetakan dari tahun 2005 Kemudian mulai tahun 2007-2008 Itu cabang saya mulai 8 ya Sehingga fokus saya adalah develop people Saya sudah jarang melayanin customer Saya jarang melayani produksi Saya sering ngomong sama tim Memotivasi mereka Saya menyampaikan kenapa saya membangun bisnis ini Supaya apa yang saya jual Mereka bisa tahu Mereka ini bergabung di derajat celsius Ini mau dibawa kemana sih Saya berusaha menyampaikan apa yang narasi-narasi saya pada saat itu Nah tapi Saya nggak bisa menyampaikan dengan baik itu Jadi kalau saya waktu itu ngobrol itu Mereka baca doa bismikah ayam Bismikah amut itu Oke 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 Akhirnya failure Ini kenapa gitu Saya ngomong Padahal saya ngomongin bagus Padahal saya ngomongin menarik Tapi kok mereka tidur ya Tapi waktu saya ikut seminar Kok saya bisa nggak tidur Kenapa ya Saya pelajarin tuh Saya pelajarin Pak yang membuat saya nggak tidur ya Kalau yang bicara orang ini ya Saya pelajarin Sampai lama menemukan Bisa menemukan Oh ternyata bicara yang baik itu begini Kira-kira gitu Nah Sampai bertahun-tahun gitu kan Saya bertahun-tahun Saya mencari teknik itu Ya Kayakkan dengan konteks public speaking Konten itu ternyata Coba 7% aja Jadi Apapun apa yang kita omongin Tapi kalau konteksnya Cara menyampaikan yang nggak menarik Ya nggak menarik Gitu ya Kayak kita kalau Jumatan itu kan datang Terus bismikah Allah ma'ayam amut ya Karena Ya 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 Udah-udah Apa ya Ini Ini buka Ini bercandaannya kita Jadi Karena kita udah Ngasih cat buat Para penceramah itu Kayaknya Oh Ngomongnya pasti ya kayak gini lah Udah lah Udah aja pada tidur Nah mungkin kita juga dulu sama Oke Mas kapan menemukan itu Jadi perlu menyampaikan dengan baik itu Kapan mas menemukan itu Ya waktu itu Waktu tim saya Waktu saya menyampaikan Kok tidur gitu Kok Banyak yang Banyak yang menguap Itu saya mulai Itu pengumpet Oh Gua saya Ini kayaknya ada salah Sama cara bicara saya gitu Nah yang saya lakukan adalah Waktu itu kan belum ada youtube ya Tahun 2007 itu kan 2008 belum ada youtube Facebook aja belum ada itu Yang saya lakukan ya Saya mengamati dari DVD Motivasi 909 motivasi saya Ini cara bicaranya gimana Nggak ada yang ngajarin cara bicara Tapi saya mempolakan Apa yang saya lihat Saya polakan Saya berusaha meniru Meniru apa yang terlihat Sehingga Waktu itu saya butuh waktu panjang Untuk mereset Apa yang harus saya lakukan gitu Nah sampai 2 tahun sampai 3 tahun Lalu saya belajar itu secara Otodidak dan mandiri Cara cepatnya Ya ikut kelasnya Kang Nugi aja Ngapain Belajar 2 tahun 3 tahun Mendingan belajar sama Kang Nugi aja Jadi ketika Oh iya ya Konteks itu sangat diperlukan gitu Karena konteks itu Kalau di public speaking Itu value-nya Berarti 100% kurang 7% 93% 55% dimiliki oleh body language 38% dimiliki oleh teknik vokal Jadi kalau kita menguasai itu semua Akan lebih keren lagi Dalam menyampaikan value-value kita Dan juga Produk yang kita miliki Ini sambil kita juga Baca-baca teman-teman ya Tadi ada yang mengatakan Terus Kompetensi kita Banyak Cara milihnya gimana Sebenarnya ini Mas Dodi udah Udah-udah sampaikan Cara memilihnya adalah Kang Dwi Prayoga Yang bertanya Inline kan dengan Purpose kita Betul Cari dulu purpose Bagaimana cara mendapatkan purpose Ngobrol Yang lain Sehingga dapat purpose-nya Ini bicara tentang public speaking Mas Dodi Sejak kapan Mas Dodi diminta Untuk mengisi acara-acara Dan akhirnya menjadi Pembicara publik Sampai dengan saat ini Gitu kan Saya itu Orangnya pemaluk Minderan Beneran Serius Serius Titik baliknya adalah Di tahun 2001 Waktu SMA Saya ngerasa bahwa Saya banyak Baca buku ya Saya banyak baca buku dari Banyak baca buku lah Saya banyak baca buku Tentang agama Saya merasa Kayaknya saya harus Harus ngomong Ini tentang Saya harus bicara Tentang Tentang apa yang saya pelajari Saya harus membicarakan Apa yang selama ini Saya yakini Saya tahu Saya punya keresahan-keresahan Tentang apa yang terjadi Di dunia ini Saya merasakan Keresahan-keresahan Kok kayaknya dunia ini Harusnya gak gini Perilaku teman saya Harusnya gak begini Waktu SMA Nah disitulah Saya mulai Awalnya menulis bulletin Awalnya dengan menulis Nah ini kalau teman-teman Nanya ya Gimana cara Gimana cara berbicara Supaya tertata Mulailah dengan cara menulis Kalau saya ya Kalau saya mulailah dengan cara menulis Karena dengan menulis itu Kita sambil menata pikiran kita Karena kadang-kadang Kalau kita gak persiapan Itu kan Public speaking ngacak ngomongnya Itu bisa kemana-mana ngomongnya Apa yang ketangkap Kita omongin Nah dengan cara Banyak menulis Itu sambil menata Alun perpikir kita Karena ada kesempatan Untuk merevisi Di atas kertas Nah itu awal-awal Saya tulis dulu Lewat bulletin Bulletin Jumat Setiap Jumat Nah kemudian setelah itu Saya mulai ngomong Dengan teman Satu dua orang Tiga orang Empat orang Lima orang Makin lama Makin banyak Kemudian Sampailah Saya Ikut lomba pidato Dari Mindera Dari Mindera Sampai akhirnya Alhamdulillah Juara satu Waktu itu Keren Itu untuk apanya Zaman kuliah SMA 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 Nah sekarang Kalau sekarang mas nih Mulai kapan mas Mengisi Kan dulu mas Katakanlah ya Terus Tahunya Berbicara Akhirnya mas Punya kelas sendiri Ya saya mulai Awalnya 2008 ya 2008 itu Awal mulai Saya diminta Untuk berbicara Di depan umum Awal-awalnya Saya waktu itu Saya masih ingat kok Berbicara di depan umum Pertama kali itu Adalah di sekolah Pramugari Di depan madu-madu Nung mas ya Iya Bener sekali Sekolah Pramugari Saya masih ingat tuh Waktu itu Mas Juri dibayar berapa Udah lah Gak usah dibayar Yang penting Saya kasih slot Waktu untuk berbicara Gitu aja Karena saya latihan Public speaking sebetulnya Nah kemudian mereka Kasih masukan Dan disitulah saya Dapat feedback Dari orang lain Gitu kan Awal pertama kali Kemudian Komunitas-komunitas Pengusaha Mulai mengundang saya Di lokalan Semarang ya Karena waktu itu Waktu saya bisnisnya Melejit ya Di Semarang Deraja Celsius itu Yang dimana Percetakan Punya tujuh cabang Melesat dengan cepat Dengan harga yang Kompetitif Tidak bersaing harga Dan termasuk Saya yang Awal-awal Pertama kali Di Semarang Percetakan Branded itu ya Percetakan saya Artinya Branded itu begini Kalau mau cetak ini Di sini Menjadi spesialis Banget saya Waktu itu Mas Nah Saya mau Hubungannya dengan Public speaking Mas Ketika Mas Sudah menjadi Seorang pembicara Adakah Atau Atau Berbicara di depan publik Gitu ya Adakah Efek kepada bisnis Dari Mas Lodi Gimana Mas Apa Seperti apa Gitu kan Kembali lagi Ke prinsip awal ya Bahwa orang Mau membeli Apabila percaya Satu Yang kedua Butuh sama produknya Percaya Tapi gak butuh sama produknya Orang gak akan beli Yes Butuh produknya Tapi gak percaya Saya mau jual Kasus Madua sifat tadi Butuh madua sifatnya Tapi gak beli Karena gak percaya Sama yang jual Yaitu Salesman yang gak dikenal Supaya barang Barang kita Produk kita bisa dibeli Satu Customer harus butuh Terhadap produknya Dan yang kedua Customer harus percaya Kepada penjualnya Alias si brandnya Itu sendiri Kalau brandnya gak bisa dipercaya Belum bisa ya Bukan gak bisa Belum bisa dipercaya Maka Ownernya bisa menggantikan Kepercayaan itu Kemudian Kaitannya apa Dengan Kalau Kalau saya Kalau saya Berbicara di depan Umum Kemudian Saya bisa Membantu Banyak orang Akhirnya kan banyak orang Yang percaya sama saya Akhirnya Tidak bisa percaya Kembali lagi ke Bahwa manusia Membutuhkan Rasa percaya Sebelum membeli Manusia itu Semenjak zaman Nabi Adam Tidak pernah percaya Kepada sesuatu Yang namanya Objek Alias benda Manusia hanya bisa percaya Kepada subjek Alias kepada manusia yang lain Dan brand Itu adalah Objek Brand itu Kata benda Oh God Brand itu Kata benda Oke Brand itu kata benda Brand itu adalah Sebuah objek Padahal kan butuh Kepercayaan terhadap brandnya Betul kan Gimana Supaya Padahal manusia Secara prinsip Tidak bisa percaya Kepada objek Manusia tidak bisa percaya Kepada benda Artinya Secara Kalau ditarik kesimpulan Manusia tidak akan bisa percaya Kepada Brand Selamanya Karena brand adalah Kata benda Atau Brand itu adalah objek Maka Yang bisa kita lakukan adalah Meminjam Kepercayaannya Kepada ownernya Maka disitulah munculnya Yang namanya personal branding Satu itu Pinjemin personal brand Dari ownernya Itu paling gampang Kenapa paling gampang Karena manusianya ada Bisa dilihat Biasa diajak ngobrol Nampak Cara kedua Kalau pilihannya bukan Personal brand Maka yang harus dilakukan Adalah Membangun Yang namanya Produk brand Gimana supaya Brand ini bisa dipercaya Ada sebuah konsep Yang sering saya sebut Dengan Brand personality Apa itu Brand personality Brand personality adalah Melekatkan sifat-sifat manusia Kepada sebuah brand Diinject to brand Dengan sifat-sifat manusia Sehingga Yang brand tadinya objek Berubahlah menjadi subjek Karena brand ini Sudah berubah Menjadi Bisa diibaratkan Seperti manusia Dengan cara apa? Dengan cara Kita postnya Menggunakan model-model Yang mewakili Karakter brandnya Yang mewakili Personality dari brandnya Contoh misalnya Kalau kita punya Brand fashion Misalnya kita punya Brand fashion Brand fashion ini Untuk siapa? Oh Kalau brand fashion ini Jadi manusia Apapun namanya Misalnya Kalau brand Coba anda bayangkan Kalau brand ini Menjadi manusia Kira-kira Yang mewakili Sosok Brand ini siapa ya? Atau seperti apa? Nah Kita bisa menggunakan Model-model Dengan personality itu Itu membantu Menciptakan Kepercayaan Terhadap sebuah brand Itu bisa mengubah Brand yang tadi Objek menjadi subjek Tapi Kalau kita Kalau kita berbicara Cepat mana Antara membangun Product brand Dan personal brand Jelas Personal brand Lebih cepat Itu pasti Karena wujud manusianya Bisa dilihat Betul Dan public speaking Bisa membantu Untuk membangun Personal brand ya? Sangat Sangat Apalagi Sekarang itu Apa namanya? Sekarang itu Katakanlah Instagram Itu udah langsung Ngedepaninnya Reels TikTok juga video YouTube udah mulai rame Jadi orang-orang Sekarang sudah mulai Memunculkan Personal brandnya ya? Orang-orang Itu dimunculkan Ada komunitasnya di sana Betul Dengan wajah orang Dengan munculnya orang Di situ Itu jauh lebih Mempercepat Untuk mempermudah Orang percaya Tapi bukan berarti Coba Kalau misalnya Tidak memunculkan sosok Itu effortnya Bakal lebih gede lagi Pas lebih gede effortnya Lebih gede effortnya Tapi ada orang yang gini Mas Saya ini Bangun brand Atau saya ini Bangun produk gitu Udah lah Saya mah di belakang panggung aja Saya mah concern sama Apa ya Membangun produknya aja Saya gak usah Saya gak usah ngomong Di depan orang gitu Menurut Mas Todi Orang seperti ini gimana Mas Bisa aja Bukan gak bisa Bisa aja Tapi ada konsekuensi Konsekuensi yang tadi saya sampaikan Ada konsekuensi Konsekuensi yang harus dilakukan Contohnya Tetap harus ada orang Yang mewakili sosok-sosok Yang mewakili brand ini Tetap harus ada Walaupun bukan dirinya Bisa bayar orang lain Untuk mewakili sosok ini Itu Steve Nah itu namanya brand ambasador Yes Yes Steve Jobs Menggunakan ambasador Maaf Apple menggunakan ambasadornya Steve Jobs sendiri Langsung Direct Langsung Direct Betul Neima Neima langsung pakai Dodi Zulkifri Oh langsung Betul Betul Oke Tapi menggunakan Personal brand itu Ada kelemahannya Tergantung kepada Personal Kalau personalnya udah abis Misalnya Atau ada perabunan di personal Kenap juga Tapi Pak Kembali lagi Ke statement tadi ya Kalau kita punya banyak bisnis Kita gak bisa melekatkan Semua personal brand itu Satu Satu orang Satu bisnis Satu orang Satu bisnis Satu orang Satu personal brand Siap Makanya di brand-brand saya yang lain Saya gak muncul Mas Dodi Ada yang nanya nih sama Mas Dodi Mas Dodi gimana cara memunculkan Apa kepercayaan diri Mas Dodi Supaya gak minder nih Kayak gimana Mas Dodi Katanya Mas Dodi Nanti dari sisi publik Nah Mas Dodi Yang Mas Dodi apa yang Oke Yang saya lakukan tadi Cobalah belajar ngomong Kepada orang-orang terdekat dulu Kalau saya waktu itu Dari tim saya ya Pokoknya dia kan udah saya bayar Kamu udah dengerin saya ngomong gitu Mau tidur kayak Mau apa-apa Pokoknya dengerin saya ngomong dulu Latihan aja Mulai-latiin Banyak orang yang bertanya sama saya nih Kang Nugi Gimana sih caranya Supaya pede ngomong Gak minder gitu ya Kalau saya maksud gini Jadi Kadang-kadang saya ngembangin lagi Pede itu apa sih gitu ya Saya tanya sama orangnya Kamu Pede gak? Nyetir mobil Kamu bisa nyetir mobil gak? Bisa Pede gak? Pede banget Kang Oke Kenapa kamu pede nyetir mobil? Karena saya sudah terlatih kan Nah itu Saya bilang gitu Kalau kamu mau ngomongnya bagus Ngomongnya benar Ngomongnya baik gitu Dan pedenya juga muncul Dilatih gitu ya Ya dilatih berbicara Jadi insya Allah Pedenya akan muncul Sejalan dengan jam terbang Yang terus ia lakukan Gitu teman-teman Jadi gitu ya Nah ini Teman-teman yang masih Aduh udahlah Jangan saya Saya gak pede gitu Ayo munculin kepercayaan diri Kang Dot Ada pertanyaan menarik ya Kang Dot Kalau gitu Misalnya gini ya Untuk Saya punya produk baru gitu ya Lebih baik Saya menculin dulu Personal branding saya Atau produknya dulu Kang Dot Itu bukan mana duluan ya Dua-duanya Kalau misalnya nih Produk itu mau dilekat Yang personal brand kita Yaudah jalan berbarengan gitu Bahwa personal brandnya adalah Misalnya Mau jualan keripik Dan ingin menggunakan Personal brand Maka bangunlah Personal brand Keripiknya keripik apa? Keripik pisang Yaudah Pokoknya orang harus tahu Anda paling ahli Dalam perkeripikan Kompetensinya tadi dimunculin Kompetensinya Betul Dari cara masaknya Dari pemilihan bahannya Dari kandungan pisang itu Apa saja manfaatnya Pokoknya Anda paling ekspor Di bidang itu Iya Oke Tuh tadi dia inline Ini kayak nanya Ayam dulu atau telur dulu ya Gak bisa juga dijawab Gak kaku gitu ya Oke Ada beberapa pertanyaan Ini Suara saya cepat Suaranya Oh Ini Ini Saya 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 itu dilatih Suara saya sama Kang Nugi Suara saya itu cempreng Saya yang melatih Kang Nugi Ya Ada yang melatih pelatihan Ada Ikut aja Pelatihnya Kang Nugi Jadi gini Akhirnya ya teman-teman sekalian Kalau misalnya Suara Anda Merasa bahwa Aduh Saya insecure sama suara Suaranya cempreng Kemarin saya baru selesai saja Menyelesaikan Kelas saya Namanya voice master Jadi ada Ada peserta yang Suaranya cempreng Banget mas Tapi di akhir acara Dia bilang Oh saya pede banget Sama suara saya sekarang Yes Karena Anda Telah menghadirkan Suara terbaik Itu intinya Jadi kadang-kadang Kita merasa Kita cempreng Kita belum menyampaikan Suara terbaik Suara terbaik itu gimana sih Ya suara terbaik itu adalah Menurut kita suara terbaik Segimana Ya segitu Gitu Orang lain juga akan menerima Dan bila kompetensinya dibangun Maka orang lain akan mencintai Anda Apapun Secempreng apapun Anda Maka Anda akan didengarkan Ya maksud ya Jadi Jadi secempreng apapun kita Kalau Kalau misalnya kita dicintai sama orang Nah didengerin insya Allah Allah ya raham Ustaz Arifin Ilham Ustaz Arifin Ilham Allah ya raham Beliau ini Serak Udah serak Gitu terus Kalau ngomong itu serak banget Tapi orang mencintainya Why? Because they love him Bangun kompetensi dengan Zikir So bangun kompetensi Anda Ini karena Oke Ini ada lagi pertanyaan Baiknya bagaimana ya Menghadapi orang yang menilai level PD Yang tinggi sebagai kesombongan Mending ditinggalkan Atau Dijelaskan Atau lanjut Oke Mbak Mimimia Oke mungkin Sedikit ya Mbak Mimimia Lebih baik kalau kata saya Lupakan persepsi orang lain Hadirkan yang terbaik Karena Bila kita tergantung kepada persepsi orang lain Kita gak akan maju-maju Lalu bisa apa sih Udah tunjukkan aja Tunjukkan yang terbaik Berkaitan dengan persepsi orang lain Pernah gak sih Mas Dodi Bagi personal Dinyinyirin sama orang lain Gitu Alah ini ngikut-ngikut Orang ini Gitu Ngikut-ngikut Apa namanya Tokoh ini Di branding Gitu Terus apa yang Mas Dodi lakukan Sehingga Mas Dodi tetap Sisa di sini Gitu Mas Dodi Itu ya bukan 1-2 ya Dan bukan hanya Nyinyir Bukan hanya itu aja Banyak Banyak lah ya Apa yang Dinyinyirin Yang nyinyirnya pun banyak Tapi kalau kita dengerin Itu gak ada habisnya Dan gak akan pernah Bener lah diri kita Yang paling Kalau kita udah Mau turun di sosial media Ya kita harus tutup kuping kita Terhadap hal-hal seperti itu Bukan berarti 100% ditutup Ada koreksi Iya Itu harus kita terima Tetapi Apa yang kita masukkan Kedalam hati Yang masukkan dalam pikiran Itu yang perlu kita pilih Dan penting yang perlu kita pilih Tidak perlu semuanya Gitu Kalau itu hanya itu sih Kalau dari saya kan Apa ya Menang hal itu Kalau kita mikirin Apa kata orang lain Gak ada habisnya Dan gak selesai-selesai Yes Do the best you can Lakukan yang terbaik Insya Allah orang lain Akan melihat Mas Der Mas Der pernah ngeblank gak Ketika Mas Der ada di depan Lagi ngerangin sesuatu Terus ngeblank Apa yang dilakukan Mas Der Ini ada pertanyaan Tentang ngeblank Gimana tuh Ngerangin sesuatu di depan Ngeblank apa yang kita lakukan Nah saya kadang-kadang bawa persiapan Saya jaga-jaga Saya jaga-jaga catatan kecil Bener banget Itu salah satu preparation Kalau kita gak tahu Situasi apa yang akan terjadi Tapi kita ada baiknya Berjaga-jaga Itu dulu awal-awal ya Awal-awal Ketika sudah makin terlatih Itu sudah Materi-materi itu sudah dibawa sadar Sehingga Ngeblank itu kemungkinannya Jadi sangat kecil sekali hari ini Tapi kalau masih di awal-awal Itu sangat mungkin terjadi Maka yang saya lakukan Waktu itu bawa catatan Itu paling gampang Teman-teman sekalian Dalam ilmu teaching itu What you can teach You can master Apa yang kita ajarkan Bisa kita kuasai Dan nantinya akan menjadi Masuk alam bawah sadar kita Kita gak usah ingat Yang kedua Bila teman-teman merasa bahwa Hawatil ngeblank Betul Preparation Persilapan Jadi misalnya Anda buat pointers Tapi overall Teman-teman sekalian Bicara tentang ngeblank Ini bicara tentang Anda terlalu serius Ketika Anda mengisi Ketika Anda mengisi Bicara Anda terlalu serius When you get serius You get stupid Jadi kalau kita terlalu serius Kita jadi stupid Dan ngeblank So how Aja Santai aja Biar endotinnya keluar Santai Omongan kita akan ngalir Begitu saja Gitu ya teman-teman ya Baik Ada lagi Sahabat kita terakhir Mungkin Kang Dod Ini beberapa terakhir Kang Dodi Gimana caranya melakukan Brand delivery promise Dalam personal branding Dengan public speaking Tadi udah Di awal ya Gimana cara kita Mengkomunikasikan promise kita Konsisten dan continue Pastikan yang sesuai Dengan kompetensi Yang kita ingin bangun Kita ingin dikenal Sebagai apa Karena Bisa jadi gini teman-teman semuanya Saya kembali lagi Ambil contoh Kalau kita ingin Dikenal Sebagai penjual madu Maka kita akan posting Di dalam sebuah grup Semua hal yang terkaitan Dengan madu Setiap hari Kalaupun gak setiap hari Ya seminggu tiga kali lah Karena bisa jadi Orang membeli madu Itu tidak hari itu Tidak pada saat Anda posting Bisa jadi Orang butuhnya madu Itu lima hari kemudian Bisa jadi Orang butuhnya madu Tujuh hari kemudian Tetapi Karena Anda yang Paling konsisten Maka orang akan ingat Anda Tapi kalau Anda Setiap hari Postingnya ganti-ganti Karena jualannya banyak Produk Maka customer gak tahu Harus kemana Mereka beli madu Nama Anda gak akan Tersimpan dengan baik Di memori customer Ini contoh menarik Teman-teman semuanya Ini based on true story Saya kemah Dua hari yang lalu Itu detect oleh Banyak orang Jadi ada sebuah Semacam venture Venture capital Ada semacam Venture capital Yang mendanai Startup-startup UKM-UKM di Indonesia Kemudian bikin post Itu CEO-nya Bikin post di Facebook Bikin status di Facebook Saya sedang ingin Melakukan Redesign visual identity Brand saya Saya sedang mencari Agency yang bisa Menterjemahkan Value Culture Visi dari brand saya Menjadi sebuah visual Di situ Saya gak kenal Sama orang ini Dan dia gak ada Di lingkaran saya Gak ada di friend saya Saya gak kenal beliau Dan beliau gak kenal saya Tapi Friendnya orang ini Temannya orang ini Yang di Facebook Itu ada 5 atau 7 orang Ngetag ke saya Ada 7 orang yang ngetag Hubungin Kang Dodi aja Itu orang yang tepat Di saat yang tepat Itu ada 7 orang Yang merekomendasikan Nama saya Nah akhirnya Hubungin Kemudian CEO-nya itu Memberikan delegasi Kepada timnya Untuk menghubungi saya Yang ternyata Dapat juga Kontaknya dari Seorang owner Yang temannya juga Yang ternyata Owner yang temannya ini Gak kenal saya juga Artinya Nama saya Sudah tersimpan Di benak mereka semua Wow Iya kan Itu kalau mau branding Itu ingat Dodi Kenapa itu bisa muncul Di pikiran mereka Karena saya konsisten Dari tahun 2010 Ngomongin itu Saya 10 tahun berarti 11 tahun Mengatakan satu hal Tentang brand Everyday Dan Mas Dut Saya menggunakan Pengalaman juga Ke teman-teman Saya baru mendapatkan Buahnya dari Youtube Katakanlah gitu ya Itu saat ini Mas Dut Jadi banyak Ada BUMN Ada lembaga negara Ada perusahaan suasana Dan lain sebagainya Itu akhirnya Menghubungi saya Untuk kelas-kelas Public speaking Karena mereka ternyata Adalah subscriber Dari Youtube Gitu misalnya Kemanfaat gitu ya Apa yang kita share Sama ini itu Wah luar biasa Jadi apa ya Kalau sekarang mungkin Jadi kartu Nama kita itu ya Iya Youtube Benar Benar Nah ini Kembali lagi ya Kembali lagi Kepada kepercayaan Kembali lagi Kepada kepercayaan Ketika kita berbicara Tentang kepercayaan Orang membeli kita Karena kepercayaan Percaya itu artinya Satu Orang familiar dengan kita Yang kedua Orang itu Percaya dengan kompetensi Yang kita Kompetensi yang kita jual Kompetensi yang kita miliki Waktu PPKM Itu hampir Saya gak bisa menyelenggarakan Workshop offline Setah setengah Saya gak sengaja Kepikiran terlintas Pada waktu itu Yaudah saya bikin Youtube aja Kalau gitu Saya mau berbagi aja di Youtube Gak ada niat apapun Selain berbagi Gak ada niat apapun Selain berbagi Akhirnya saya berbagilah Saya bikin konten Itu kalau Anda tonton Konten saya di awal-awal Gak sebagus Setelah dipoleskan Nugi Yang akhir-akhir ya Anda boleh cek ya Anda boleh cek Itu saksi sejarah Youtube saya Awal-awal Coba cek lah Udah Saya aja malu Ngeliat saya sendiri gitu Nah kemudian PPKM terjadi Konten saya mulai naik Banyak orang ikutin saya dari Youtube Kontrak-kontrak baru masuk ke saya Yang gak pernah ikut workshop saya Gak pernah ketemu saya Hanya bermodalkan nonton di Youtube Masya Allah Orang mau transfer Saya waktu itu kaget Ini kok ada 5 transfer 5 klien baru masuk Yang mereka transfer Ada dari Medan Dari Bojonegoro Dari Ponorogo Saya gak pernah ketemu mereka Mereka kok mau transfer ke saya Ya dimana mereka juga gak tau loh Kantor Nema ada dimana loh Mantap banget Itu kalau saya bawa lari Itu bisa tuh duit Ini kenapa Kenapa kok mereka bisa percaya ya Kenapa kok mereka bisa percaya Mereka gak pernah tau kantor Nema dimana Mereka gak pernah berkunjung Hanya bermodal via WA Sama telepon dengan tim saya aja Kok mereka bisa trust Eh Mas Jod sebelumnya saya Kita ingin nyapa dulu Ini ada guru kita juga Mas Jody Yang Wah Mantap Lagi di New York ini Lagi di New York Saya soalnya udah ngikutin Mas Jody Udah lama Mas J Mas Jody Dan lagi di New York ya Masya Allah Banyak pelajaran juga di perjalanannya Keren Mas Jod Lanjutkan Gitu ya Jadi kepercayaan itu muncul Dari konten yang kita buat juga Yes Betul 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 Nah ini makanya Ini cerita Cerita pertemuan saya dengan Mas Jody ya Ini menarik juga nih Nanti Mas Jody Pertemuan saya tuh menarik sekali Dengan Mas Jody Suatu ketika Saya lagi di Malang Lagi liburan sama keluarga Kemudian makanlah di satu restoran Kambing Cairo Oh ya siap Saya gak sengaja Ketemu Ketemu Mas Jody disitu Di warung itu Masya Allah Kedar Allah Masya Allah Ketemukan Mas Jody disitu Dan Mas Jody Baru saja ngeliat Youtube saya Pas Gak ada yang kebetulan Gak ada yang kebetulan Itu udah Gak ada yang kebetulan Betul Allah yang udah ngasih garis gitu aja Masya Allah Masya Allah Betul Saya ingin Gak apa-apa ya Agak narsis sedikit Kang Dodi Kasih testimoni dong Setelah Setelah Bukan belajar public speaking Tetapi setelah memantapkan public speaking Dengan easy to Supaya sampaikan Apa yang dirasakan sama Kang Dodi Gini aja Gini aja lah Kalau mau gampang Lihat konten saya Yang baru-baru Sama konten saya lama-lama Itu udah kelihatan banget Before afternya Itu udah kelihatan banget Before afternya Berbicara mulai tertatap Berbicara mulai rapi Kalau dulu ngomong Gak ada titik komanya Ngomong aja nerocos Masya Allah Masya Allah Alhamdulillah Dan sekarang Saya masih inget banget Saya masih inget Tentang smiling voice Padahal itu ringan Smiling voice Betul Betul Itu ringan Itu sangat ringan sekali Tapi itu sangat membantu sekali Smiling voice Dulu tuh kalau Saya ngomong tuh kayak Orang marah-marah Waduh gak marah Sebetulnya itu ngomong Orang kerasa Tapi istri saya sering ngomong Itu Itu audien kok dimarahin Kayak gitu sih Aduh masya Allah Ya jadi Memang Saya Kalau dikaitkan dengan Dunia public speaking Trainer itu banyak banget Public speaking itu banyak banget Nah saya ingin Saya ingin mengambil bagian dari Kita belajar public speaking Tapi yang mudah-mudah aja deh Tetapi impactful Betul Contohnya smiling voice Itu aja lah Kecil Kecil Tapi Ah Ya Ya Kang Dodi itu Bikin e-course E-course nya udah banyak banget Yang Apply ya Justru saya Ingin challenge Kang Dodi bikin e-course lagi Dengan Dengan Apa ya Dengan gaya yang baru New style gitu E-course Kan dibuat Ketemu saya kan ya Betul kan Kang Dodi Betul Betul Saya tuh Waktu ngikutin e-course Wah ini keren Cuman Kang Dodi nya kok hidden gitu Maksudnya kecil banget gitu Hanya menyampaikan Tetapi itu pun powerful gitu ya Saya juga Impact nya dapet E-course nya Kang Dodi itu keren banget Tapi kayaknya Kalau Kang Dodi Bikin e-course lagi sekarang gitu Dengan Dengan gaya Kang Dodi sekarang Bakalan lebih keren Siap Insya Allah Itu udah terfikir kan Konsepnya Supaya sayanya Nggak kecil lagi wajahnya Iya Wajah saya kecil Nggak apa-apa Kalau suara saya Seenak Kang Dodi Masya Seperti tadi ya Ada konsekuensinya Kalau kita nggak mau muncul Konsekuensinya Suara kita harus sekeren Kang Dodi Ini udah teman-teman juga Ada kelasnya Kang Dodi Oke Saya Teman-teman Nanti Bisa Bisa Follow IG saya Nanti ada beberapa kelas Juga di sana Tahu bagi yang ingin Juga kelasnya e-course Ada e-course kita di Ekspertnya.com Ekspertnya.com Kita belajar Dari 17 video Dan itu long lifetime Jadi nggak Berbatas 1 tahun Nggak Pokoknya Anda lah Buka 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 Sahabat Alhamdulillah Kebersamaan kita Bermanfaat Intinya adalah Amin Amin Kita terus Mengasah kompetensi kita Terus yang kedua Juga Menghadirkan add value kita Dan yang terpenting adalah Komunikasikan Itu yang terpenting Jangan sampai Anda simpen Jangan sampai dikekep itu kompetensi Jangan sampai dikekep itu kemampuan Yuk Sampaikan Dengan cara apa Dengan Dengan public speaking Memunculkan branding yang luar biasa Bagi Anda Dan juga bagi produk Anda Dari Kang Dodi ada kata terakhir Yang disampaikan sama teman-teman Kata penutup ya Bukan kata terakhir Kata terakhir itu gak enak Kata penutup ya Oke baik teman-teman semuanya Hari ini dunia itu bergerak Secara vertikal ya Bukan secara horizontal Kalau horizontal Zaman dulu ya Zaman sebelum reformasi itu horizontal Sebelum ada digital marketing itu horizontal Hanya orang-orang yang memiliki Akses-akses tertentu Yang bisa mencapai Kesempatan-kesempatan yang lebih luas Tapi hari ini dengan adanya digital marketing Itu dunia makin vertikal Setiap orang memiliki kesempatan yang sama Persis Untuk bisa mencapai hal-hal yang Tidak terbayangkan sebelumnya Nah salah satunya adalah Menurut Youtube Yang tadi sudah saya sampaikan Itu adalah salah satu cara Peluang Anda Siapapun bisa mengakses itu Siapapun bisa berbicara disitu Dan itu gratis Anda hanya cukup berlatih public speaking Anda hanya cukup berlatih Cara berbicara Nah mulailah dari situ Bangunlah narasi Dan sampaikan narasinya Melalui Youtube Siap Last but not least dari saya Great speakers are on board They are trained Pembicara yang baik itu Tidaklah dilahirkan Tetapi terlatih Yuk kita terus belajar Dan insya Allah kita menebar kebaikan Dimanapun kapanpun Insya Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam buat teman-teman Naima ya Mas Dud Oke kan Ugi Terima kasih teman-teman Sampai ketemu lagi teman-teman Terima kasih teman-teman Terima kasih.